Pertanyaan yang banyak dialami orang sekarang sehingga mereka gagal faham dan kurang faham Tentang bagaimana hukum ziarah kubur Hukum ziarah kubur adalah hukum yang selalu dilaksanakan dan diamalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dalam salah satu riwayat, diriwayatkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menginap di rumah Sayyidatina Aisyah Dan ketika di malam itu terbangun Sayyidatina Aisyah dan tidak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di kasurnya Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun dalam riwayat tersebut hendak keluar di rumahnya Dan diikuti alaihi wa sallam Ketika diikuti maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Terdapat ada di makam bagi lagi ziarah dan mendoakan mereka-mereka yang meninggal Mereka-mereka yang ada di dalam kuburan bagi tersebut Maka ketika setelah ziarah Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengetahui bahwasannya Sayyidatina Aisyah telah mengikutinya Setelah sampai di rumah Dan Aisyah pun menutupi dengan selimutnya Dan terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di waktu itu desakan nafas daripada Aisyah Sambil mengatakan Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Di waktu dahulu Memang saya pernah melarang untuk umatku Untuk berziarah kubur Maka sekarang Maka sekarang Karena di dalam ziarah kubur Terdapat mengingatkan kita di dalam akhiratnya Allah s.w.t Orang yang tidak faham tentang ziarah kubur Asal mengklaim Asal mengatakan ini bid'ah Ini mengada-ngada Ini tidak ada ajaran Lihat apa yang dilakukan oleh orang yang ziarah kubur Tidak lebih orang yang ziarah kubur Yang diamalkan oleh orang-orang soleh Yang diamalkan mereka-mereka Dan ahlu sunnah Al-jamaah yang mengamalkannya Tidak lebih bahwasanya Mereka adalah mendoakan orang yang meninggal Yang seperti dalam doanya Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma gfirlahu warham huwabi wa abuanu Tidak lebih bahwasanya Ya Allah ampuni dia Ya Allah maafkan dia Hapus kesalahan dia Apakah ada tuntunan yang melarang hal tersebut Bahkan mendustakannya Bahkan mengharamkannya Tidak lebih bahwasanya Pernyataan-pernyataan hal tersebut Adalah keluar Dan tidak diajarkan Oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Berziarah ke makam al-bagi Wa sallallahu alaihi wa sallam Berziarah ke makam al-bagi Berziarah ke makam al-bagi Terima kasih Berziarah ke makam al-bagi